Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Red Saber Expander No.1 dan kita adalah Earth Oke guys, jadi hari ini gue dituntut untuk membikin satu konten bocoran dari tim Earth sendiri tepatnya. Mereka-mereka suruh gue ibaratkan mengisi konten soal podcast, dimana yang podcastnya ini minim banget kenapa gue bisa ngomong minim? Karena gue sendirian gak ada tanya jawab dan gue tuh ibaratkan harus bercerita tentang apa yang menjadi pacuan untuk mobil gue ini di belakang ini jadi gini guys, sebelumnya mungkin kalian udah pernah di tahun 2020 itu buat kalian yang peka dan mengikuti sejarah Earth dimana Earth itu sudah melahirkan beberapa macam merek dalam artian pekerjaan untuk motor pekerjaan untuk body kit tersendiri dan pekerjaan kita yang mengarah-mengarah hal lain seperti kayak sepeda nah disini gue lebih pengen bercerita alias membocorkan konsep gue untuk si expander saber ini jadi ini bener-bener konsep yang gue berharap banget di dunia ini kita aliran mobil itu berbagai macam ya jadi ibaratkan apalagi dengan jaman tambah maju dengan perjalanan semakin banyak orang yang menggarap white body itu udah membikin aliran mobil itu bisa dibilang wah makin bervariatif juga gitu guys jadi gua gak cuman ibaratkan pengen pengen stuck di satu gaya yang gua emang demen gitu tapi gimana caranya gua membikin satu aliran lagi atau enggak gua mencoba aliran baru itu terhadap karya-karya yang akan gua publish gitu guys makanya ini gua bener-bener sebenernya privacy banget ya gua gak bisa bocorin ke kalian sebelum-sebelumnya namun tim earth ngomong finn tolong bocorin segimanapun kita pengen ngumpet-ngumpetin kononnya kalau emang konsep itu bisa berguna buat orang lain bisa buat memajukan tanah air juga why not gitu guys jadi ibaratkan disini gua juga ibaratkan pengen banget guys memajukan Indonesia gitu dalam artian demi usaha dan bangsa mudah-mudahan apapun gua akan lakuin dan gua pasti menomersatukan karya-karya yang ibaratkan kita bener-bener disini manusia-manusia dari Indonesia lokal pride kita yang gua akan selalu push bawa maju ke depan gitu guys jadi langsung aja nih sejarah kenapa gua punya mobil ini gua akan cerita sedikit guys jadi awalnya emang gua melihat ada satu perbedaan yang timbul setelah gimana nih Mitsubishi selama ini tuh terkenal dengan mobil-mobil yang bisa dibilang berbahan baku solar gitu guys ya dan kalo misalkan kita lihat juga untuk mobil-mobil kendaraan yang kelas mpv gitu menurut gua dulunya tuh belum banyak banget nih Mitsubishi booming sampai akhirnya keluarlah varian namanya expander ini nah expander ini gua beli bener-bener dari standar dan gua ambil yang tipe sport guys ga ambil yang tipe ultimate kalo gua yang limited kenapa karena awal mula gua pikir oke gua pertimbangan soal mesin dan lain-lain itu semua sama namun perbedaannya itu cuman di interiornya dimana yang ibaratkan kalo yang sport itu dan gua pilih sport kenapa gitu dalemannya tuh ada karbonnya aksennya karbon silver walaupun sebenernya ya emang aksen-aksen tersebut itu kita bisa rubah dengan cara entah kalian mainan water printing entah kalian layerin karbon di panel-panel itu namun dashboard utamanya itu kalo yang tipe sport warna hitam jadi that's why gua ambil yang tipe sport gitu guys dan sampai akhirnya gua punya kepikiran satu oke berita booming tentang expander expander itu adalah mobil Mitsubishi pertama yang dirakit yang gimana nih bicaranya jadi mobil passenger car pertama yang dirakit di Indonesia dan gua pikir oh berarti expander ini tuan rumahnya tuh Indonesia gitu guys jadi nggak kayak misalkan unit-unit lain seperti Pajero Outlander Mitsubishi Mirage itu udah rakitan Thailand gitu ya guys ya jadi bukan CKD bener-bener murni rakitan Indonesia sampai akhirnya ini mobil tuh bener 100% Indonesian gitu Indonesia yang bikin ini mobil itu yang menambah gua tuh tergerak jadi ibaratkan gua disini kenapa ngambil expander gitu dan orang-orang pun nanya Finn kenapa lu kok nggak lu nggak garap unit-unit lain maksudnya lu punya mobil yang kelasnya itu di atas expander tuh ada ya beberapa gua punya gitu guys tapi disini gua ngeliat perbedaan unit ini karena ini Indonesia banget gitu dan di developnya tuh di Indonesia mobil ini emang bener-bener expander itu diperkhususkan untuk Indonesia itu yang ibaratkan kunci utama gua sampai berani ngambil obrak-abrikin nih mobil nih jadi awal mula sejarahnya gua itu melihat modifikasi tuh ada berbagai macam guys ini gua ulangin lagi ada orang yang ibaratkan lebih seneng menggunakan bumper original dengan menambahkan aksen seperti add-on gitu itu ada market orang seperti itu dan yang kedua mungkin dibikin yang lebih minimalis lagi gitu jadi berbentuk add-on tapi cuma seperti detil-detilnya saja nah ini yang ibaratkan gua ngeliat oh iya emang berarti expander itu bisa bergerak ke berbagai macam jenis guys mau kalian gunakan untuk balap tuh udah ada bang Rifat sekarang yang mainan rally gitu guys sampai mengobrak abrik si mobilnya itu bener-bener totalitas karya anak bangsa banget gitu jadi ibaratkan gua ngeliat satu titik poin bang Rifat pun bermain dengan expander itu yang menambah gua tuh jadi semangat gitu guys jadi gua memilih expander dari awalnya berarti gua nggak salah gitu karena emang bener-bener mungkin salah satu unit yang kita bisa buat apa nih mempamerkan powernya Indonesia itu bisa melalui mobil ini gitu jadi yang awal gua lakuin gua menciptakan add-on versi earth itu ada satu versi yang full jadi ibaratkan bukan bagian-bagian detil yang seperti tadi gua sebut yang kedua itu gua mengeluarkan apa nih jadi beda cuma selang 3 bulan 4 bulan kalau nggak salah guys gua ngeluarin earth version 2 sampai akhirnya gua menambahkan modifannya lagi tuh yang dari earth version 2 sampai ke yang versi versi R jadi ada 3 jenis sebenernya tapi kalau yang dari secara keseluruhan bentuk kita seperti 2 jenis gitu guys jadi itu yang gua ciptakan awal mula gua berjumpa dengan si merah sampai akhirnya guys kalau kalian tahu sejarah gua dulu gua iseng banget tuh guys gimana nih gua seneng membikin satu konsep mobil yang ibaratkan gimana caranya ketika orang melihat mobil gua tuh seneng gitu alias senyum mau dari kalangan yang dewasa sampai bocah kalau bisa itu kalau ngelihat mobil gua tuh gua seneng banget kayak anak-anak tuh ngelihat ih mobilnya lucu ih mobilnya keren itu awal mula gua tuh pengen ngebikin mobil ini untuk itu jadi ini mobil juga bisa buat jadi hiburan orang-orang yang lihat mobil ini gitu sampai akhirnya gua membuat ciri khas stikernya itu hot wheel nah mungkin orang-orang di Indonesia mungkin di Thailand atau Vietnam tahu gua juga ibaratkan dan si merah ini nih trademarknya si hot wheel jadi itu sejarahnya mobil gua ini semakin berjalannya tahun gua melihat line up keluaran Mitsubishi juga dalam varian untuk expandernya sendiri dan itu tambah terlihat oh berarti emang bener nih expander tuh tambah kesini tambah asik gitu kalau dimainin sampai akhirnya gua memberanikan diri lagi guys membikin satu line up full body conversion yang gua beri merek namanya saber sampai akhirnya si merah hot wheel ini gua rubah jadi red saber gitu guys dan syukurnya puji Tuhannya gua bersyukur banget saber ini sudah sampai penjualannya ke Filipina guys nah mudah-mudahan nanti ada beberapa foto yang gua dapat kiriman balik kalau nggak gua ditek oleh owner di Filipina tentang keberadaan saber yang gua kirim ke sana dan tentunya kalau di Indonesia sendiri sudah kurang lebih 20 unit ada saber seperti ini dan tentunya dalam varian per sabernya itu gua pun juga bisa melakukan upgrade nya lagi contoh kayak yang di saber sebelumnya gua rilis itu di sabernya nomor 4 namanya Om Sam itu gua kasih nama aerosaber GT ya kenapa gua bisa kasih nama aerosaber karena gue mengoptimalkan lagi daya aerodinamisnya sehingga itu mobil tuh bener-bener yang tidak sampai nggak bisa dipakai karena prinsip kita disini fashion all function guys jadi boleh mobil itu berkarakter boleh mobil itu berbentuk berbentuk tapi nggak boleh ringkih alias tidak bisa dipakai jadi ini bener-bener daily drive-en dan kalian mau kemana aja itu monggo gitu guys nah sampai akhirnya gua ketemu temen gua lagi namanya bro ameng dia punya expander digarap lagi tuh itu gua kasih nama VIP saber ya jadi itu itu punyanya si ameng itu VIP luxury saber kenapa gua kasih nama itu karena mobil itu tadinya berbasic air sas dan permainan kaki-kakinya itu ring 19 besar stretch tire dan nempel maprak ke tanah dan sampai akhirnya pada akhir yang nomor 20 yang gua bangga dan gua seneng banget ada satu temen gua lama Om Gilang thank you udah percaya mobilnya menggunakan saber juga dan dia salah salah satu bisa dibilang pelopor expander di Indonesia kenapa dia orang pertama yang membuat expander camber di Indonesia guys jadi dia pun juga udah line up bareng dengan saber jadi kita sama-sama menaruh komitmen gimana pun juga kita harus support local pride kita disini dan mudah-mudahan dengan adanya semangat kinerja kita semua disini bisa menemani rekan-rekan semua yang nonton vlog ini yang punya bengkel yang punya local pride produk juga gua semangatin kita bareng-bareng kita mudah-mudahan juga jangan saling apa nih jangan saling cacimaki satu sama lain ngejudge satu sama lain yang penting gimana caranya kita bawa Indonesia bisa menyaingi-menyaingi industri otomotif luar gitu guys itu prinsip gua disini mungkin sejarah tentang si merah gua awalnya dan untuk ini punchline gua yang topik kenapa gua bikin podcast disini gua kasih tahu kalian bahwa konsep untuk 2021 di saber merah gua ini gua akan cobain aliran namanya slenos guys jadi slenos ini adalah aliran yang bisa dibilang banyak di luar sana yang mengerjakan tuh untuk mobil bermerek Porsche ya guys ya jadi slenos slen itu apa nih jadi kayak bentuk hidung ya slenos itu kayak seperti kita tuh mengoptimalkan wilayah hidung si mobil karena balik lagi kalau gua mendesain mobil disini gua itu ada namanya proporsi nah proporsi itu kalau bicara soal slenos itu berarti kita harus mengtonjolkan wilayah hidung si mobil tersebut alias apakah lebih dimancungkan atau lebih dilebarkan itu tergantung selera tapi balik lagi untuk 2021 gua mudah-mudahan bisa menjadi orang pertama yang menciptakan slenos di mobil MPV guys jadi ini bener-bener banyaknya slenos itu di mobil-mobil sedan alias mobil-mobil balap sedan seperti Porsche gitu kalau nggak sekarang lagi zaman banget namanya Nissan Fair Lady dibikin mukanya tuh kayak Porsche dan ya mungkin merek-merek klien pun juga lagi mencoba untuk mengembangkan soal desain slenos ini makanya yang untuk beda dari yang lain mereka semua oke bermain dengan wilayah sedan tapi berhubung ibaratkan sekarang gini Indonesia lagi boom akan expander ditambah lagi slenos itu banyaknya di sedan kenapa nggak gua bisa ciptain slenos di mobil MPV gitu dan ini mudah-mudahan bener-bener untuk 2021 mobil gua ini bisa optimal banget selesai dan gua bisa mewujudkan mimpi gua menjadi orang pertama yang menaruh aliran slenos di mobil MPV guys jadi gitu mungkin itu konsep gua untuk 2021 dan untuk kerjaan detailnya juga kalau yang kalian lihat di sisi kanan gua ini wilayah depan tentunya namanya slenos itu udah nggak ada aksen di wilayah lampu atas kalau kalian lihat di slenos yang udah ada kalian bisa lihat headlampnya itu pasti dipapras ditutup diganti kebawah jadi kayak prinsip fog lamp namun itu lampu utamanya guys jadi gua juga mencoba untuk expander ini kita bisa papras nih wilayah si lampu DRL nya ya jadi kan kelihatannya lebih mancung si mobil walaupun sebenernya kalau untuk expander menurut gua mobil MPV itu bukan ngejer wilayah panjangnya tapi kalau gua lebih seneng ngejer wilayah lebar ya jadi depannya gua mentang-mentang ini udah body kit saber yang menurut gua proporsinya udah oke banget jadi gua tinggal ngelebarin aja nih si mobilnya dan tentunya kalau dilihat kalian ini wilayah kaki-kaki gua menggunakan velg ring 18 dan tentunya di dunia modifikasi itu nggak harus pelg besar yang akan selalu apa nih bicaranya selalu wah gitu nggak juga guys tapi tergantung gimana proporsi di mobil lu seenak-enaknya gimana kalau dipandang gitu kalau kebesaran seperti sepatu roda kalau kekecilan juga seperti ban beca kalau nggak ban dondangan gitu guys makanya gua buat ngambil ukuran yang paling proper menurut gua 18 di expander dan gua taro semi slick bannya dan kalau bicara soal fitment stance fitment gua alirannya tetep ke arah yang gua suka ke midi fitment jadi bener-bener bannya juga itu yang ngotak dan gembuk banget untuk mengimbangi white body yang gua bikin kalau wilayah depan ini gua kalau kisaran 8 cm guys ini mobil persisi udah lebih lebar lagi 8 cm ditambah kalau yang belakang ini bisa sekitar 10 cm gitu guys jadi udah bener-bener lebar banget ini mobil udah bukan kayak expander pada umumnya dan mudah-mudahan juga kalian suka makanya gua ajak kalian semua untuk ya bagikan video edukasi seperti kayak gua ciptain podcast disini agar kita tuh tahu perkembangan modifikasi di Indonesia juga gitu guys di lanjut lagi bahas soal spek gua untuk pelek gua mengeluarkan dan menggunakan workmeister ring 18 lebar 10 rata et 15 guys ya jadi tampilan akan seperti ini ditambah dengan adaptor yang depan gua menggunakan 2 cm yang belakang gua menggunakan 2,5 cm jadi kalau kalian mau menyamakan spek untuk yang selenos expander saber ini kalian ya lebar 9 et minus 15 minus 20 juga masuk gitu guys jadi mudah-mudahan buat kedepan juga kalau emang ini unit buat kalian pemain expander banyak yang minat gua bisa bikinin buat kalian jadi yang mau kembaran sama gua untuk selenos expander kalian boleh kontak gua juga kedepannya jadi gua akan bikinin cetakannya juga dan tentunya kita bahan gak akan kalah dengan luar gua berani garansi itu mudah-mudahan kalian disini juga ngerti ya perkembangan kita disini dalam meng-create produk mudah-mudahan yang sudah menggunakan produk gua juga boleh mungkin bantu komen kalau enggak lihat desain kita oke enggak gitu itu boleh banget gitu gua welcome banget terima saran dari kalian semua gitu guys dan tentunya mungkin gua gak bisa panjang lebar lagi karena apa nih sebenarnya konsepnya emang gua ciptakan dan akan mencoba itu jadi poin gua tuh dua begini satu majuin unit yang in banget dan real di Indonesia buat dan kedua aliran yang belum pernah ada di varian mobil tersebut itu yang akan gua tonjolkan banget di mobil ini gitu guys mudah-mudahan kalian setuju dengan apa jalan yang gua tempuh sekarang dan kalian juga boleh guys komen di bawah menurut kalian gimana dengan desain expander yang akan seperti ini menurut kalian oke enggak gitu apalagi ditambah gua kalau mesin gua lupa bilang tadi ini udah mainan turbo guys gua kasih turbo T04 intercooler expose untuk menunjukkan apa nih maksudnya desain saber tuh seperti apa dan balik lagi saber itu adalah macan atau singa gitu guys jadi gua berinspirasi dari seekor macan yang menggigit intercooler makanya gua expose intercoolernya seperti itu untuk lebih mengentalkan apa maksud modifikasi dan konsep dari mobil gua tersebut oke mungkin nggak bisa panjang lebar lagi guys mungkin kedepannya kalau kalian suka dan penasaran dengan konsep dan pergerakan mobil ini digarap day by day seperti apa kalian boleh like video ini kalian boleh komen sebanyak mungkin dan gua akan selalu bikin daily vlog buat kalian tentang si merah jadi gitu guys mungkin gua terima kasih dulu yang selama ini udah selalu dukung earth thank you banget gua respect banget yang udah komen juga kalian luar biasa kalian keren banget terima kasih udah sangat dukung kita disini ya mudah-mudahan kedepan juga kita-kita di earth lebih jauh lebih semangat lagi dan lebih optimal dalam meng-create topik yang bisa kalian tonton dan tentunya karya kita pun juga bisa semakin berguna untuk orang banyak gitu guys oke mungkin today topic podcast gua tentang red saber number one gua segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys see ya bye 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 Terima kasih telah menonton